Intro Mengawali Lintas Banuah hari ini, meski relokasi Pasar Bauntung Banjar baru ke Stadion Mini Haji Idak di Jalan R.O. Ulin telah resmi digulirkan, namun mayoritas pedagang masih dihantui kekhawatiran akan nasib perekonomian mereka di tempat yang baru. Pendaptaran relokasi pedagang Pasar Bauntung sudah mendapatkan kiosk telah ditutup akhir Desember lalu. Sekitar seribu lebih pedagang yang memiliki kiosk maupun pedagang lapak kaki lima tercatat telah mendaftarkan diri kepada Dinas Perdagangan Kota Banjar baru. Sayangnya mayoritas pedagang ini masih dihantui kekhawatiran pasalnya makin menjamurnya pasar-pasar dadakan membuat sedikit pesimis akan nasib perputaran perekonomian jika relokasi jadi dilaksanakan apalagi jarak pasar baru yang dinilai jauh dari pusat keramaian. Para pedagang ini juga menilai langkah Pemko Banjar Baru sangat tergesak-gesak karena hanya dalam jangka dua bulan saja mereka diberi waktu dari sosialisasi relokasi hingga pendaptaran pedagang yang bersedia untuk dipindah. Bapak sendiri kalau menilai pasaran ini lebih bagus ditata saja Pak? Kalau bagaimana Pak? Ya kalau menilai bagian pedagang ditata semua jangan dipindah Alasannya kenapa Pak? Kalau membekah-bekah saja di sana kan alasannya kan disini kan sudah dibuka kalau itu tekan belakang Khawatirnya sunyi itu Pak? Ya sunyi, sikit sini sudah sunyi di depan nih apalagi di situ di tengah, tengah hutan lah Rakyat ini mas belum siap masanya di mana-mana ada pasar terus pasarnya kalau terpencil di sana gimana sedangkan anak-anak itu maunya itu kalau mejeng di kota yang besar, yang rame ke depannya ya jangan dipindah ya cari konsultasi lah sama rakyat kecil, eh menengah ke bawah kebanyakan kita ini menang ke bawah mas kalau sudah menengah jatuh di ke bawah yang ke bawah mas siup, kao mas, kasihan mas untuk kami tanggapkan mengenai repapisi pasar ini menurut kami kayaknya agak tergesa-gesa karena apa kami hanya diberikan tempoh kurang lebih 2 bulan lah dan beri sosialasi langsung di ultimatum langsung oke, pindah tidak diberi kesempatan kemudian sosialasi kedua langsung kami suruh mendaftar-mendaftaran itu lah jadi pada fisiknya kami mulai itu terlalu tergesa-gesa tergesa jadi intinya tetap posisinya menolak gitu ya kalau kami insya Allah kami semua lah kedagang sini kedagang fisiknya menolak 100% untuk lokasi karena lokasi yang sangat jauh itu menjadi ramean kemudian di terlambat lainnya juga karena banyaknya pasar-pasar mudaran kemudian ada pasar-pasar sumi, sulam, macam itu kan menaruh biaya beli itu yang sangat keberatan sejak awal rencana relokasi ini digulirkan gelombang penolakan pedagang yang menolak terus terjadi hingga Pemko menggelar dua kali sosialisasi dan memberikan ultimatum untuk segera mendaftar jika ingin mendapatkan tempat di pasar baru Ahmad Ramadhani Banjar TV Terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih